Pemirsa dengan latar belakang keprihatinan, banyaknya sampah yang mengotori tanah. Ratusan siswa SMP di Banjar Negara Jawa Tengah menggelar fashion show gaun dan pakaian dari sampah. Sekilas, tidak ada yang berbeda gaun cantik dan anggun ini dengan gaun pada umumnya. Namun siapa sangka, gaun ini adalah gaun yang terbuat dari sampah plastik yang menjadi penyumbang polusi tanah terbesar. Dengan latar belakang keprihatinan banyaknya sampah yang mengotori tanah, para siswa SMP Negeri 1 Wanada di Banjar Negara Jawa Tengah memanfaatkannya untuk dijadikan gaun cantik. Penampilan yang estetik ini mengundang kagum para penonton. Bahan yang digunakan oleh para siswa, antara lain limbah plastik kresek, botol, kertas koran, tali rafia, kaca, karung goni bekas, dan berbagai limbah lainnya. Lomba fashion show ini digelar dalam rangka menyemarkan hut kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi anak-anak belajar untuk mengolah sampah, dan sampah ini kemudian, terutama sampah plastik, karena kita sedang belajar bagaimana mengolah sampah plastik, dan itu menjadi bagian aksesoris atau menjadi pakaian untuk bisa ditampilkan. Ya, bersyukur banget. Ini tuh hasil dari perjuangan teman-teman saya. Sekurang lebih satu minggu pengerjaannya, kemudian bahannya ikul aja dari koran, koran bekas, tanpa pengeluaran biaya, dan full bekas. Fashion show juga bertujuan untuk mengedukasi siswa, agar peduli terhadap lingkungan, dan mengolah kembali sampah yang jika dibiarkan akan mengotori lingkungan. Dari Banjar Negara, Jawa Tengah, Alice Novit, INews, melaporkan.